Jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk menyelesaikan pertanyaan A, kita gunakan rumus P1 sama dengan P2, di mana kita input nilai daripada persamaan P1 dan P2, sehingga kita peroleh titik potong A dan B. Selanjutnya, untuk pertanyaan B, kita selesaikan dengan mencari terlebih dahulu nilai daripada gradient atau M, sama dengan Y aksen X. Y aksen ini adalah sebuah turunan di mana Y sama dengan AX pangkat N itu sama dengan Y aksen A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Kemudian setelah kita peroleh nilai M, kita input ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Untuk menjawab pertanyaan C, kita selesaikan dengan tangan teta sama dengan nilai mutlak daripada M min M2 per 1 plus M1 dikali M2. Untuk mencari nilai teta, kita nanti akan menggunakan kalkulator saintifik. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari pertanyaan A, kita input terlebih dahulu nilai daripada persamaan P1 dan P2. Maka kita peroleh, kita pindahkan semua ruas kanan ke kiri menjadi 4X kuadrat min 8X min 12 sama dengan 0. Maka kita bagi dengan 4 ya, supaya lebih mudah. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, X kuadrat berarti X dengan X, 3, ini 3 dengan 1, berarti 3-nya kita berikan negatif, 1 kita berikan positif. Karena nilainya di tengah adalah minus 2, min 3 plus 1 minus 2. Maka kita peroleh, X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan minus 1. Untuk menentukan Y1-nya, maka kita bisa input ke dalam salah satu persamaan parabola. Misal kita input ke dalam persamaan 1. Berarti Y1 sama dengan 2 dikalikan minus 3 kuadrat berarti 9 dikurang 5 dikalikan 3, kemudian dikurang 4. Maka hasilnya 2 kali 9, 18, 18 dikurang 15, 3, 3 kurang 4, minus 1. Kemudian untuk Y2 kita peroleh, juga sama dengan meng-input ke dalam persamaan P1. 2 dikalikan minus 1 kuadrat, 1, kemudian minus 5 dikalikan minus 1, minus 4. Berarti nilainya menjadi 2 ditambah 5, 7, 7 kurang 4, 3. Berarti Y2-nya 3. Kita peroleh, di sini titiknya adalah 3, minus 1, kemudian minus 1, kemudian minus 1, 3. Di sini ada keterangan, titik B itu ada di sebelah kiri titik A. Maka yang ada di sebelah kiri itu adalah minus 1, 3. Ini adalah titik B dan ini adalah titik A. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, kita cari terlebih dulu untuk nilai M daripada P1. P1-nya itu Y sama dengan 2X kuadrat, min 5X, min 4. Maka untuk M itu sama dengan Y aksen X. Kita turunkan. 2X kuadrat berarti 2-nya maju, berarti 2 kali 2, 4. X pangkat 2 dikurang 1, berarti X pangkat 1, berarti sama dengan X dikurang. 5X turunannya berarti minus 5, min 4 kita anggap 0 karena tidak ada variable X-nya. Kemudian nilai X-nya kita input dengan nilai X dari titik A. Kita tadi sudah temukan titik A-nya adalah 3, min 1, maka 4 dikalikan 3 dikurang 5, berarti 12 kurang 5, M-nya sama dengan 7. Kemudian kita input ke dalam rumus Y, min Y1, Y1-nya adalah min 1, berarti plus 1 sama dengan 7 dikalikan X min 3. Berarti Y plus 1 sama dengan 7X min 21, maka kita bisa sudaranakan menjadi 7X min Y min 22 sama dengan 0. Kemudian berikutnya untuk P2, ini terdefinisi oleh Y sama dengan min 2X kuadrat plus 3X plus 8. Maka kita peroleh nilai M-nya sama dengan min 2 dikalikan 2 minus 4, kemudian X-nya pangkat 2 dikurang 1 menjadi X plus 3X, maka ini plus 3 plus 8 kita anggap 0 karena variable-nya tidak ada. Kemudian X-nya kita input dengan 3 plus X, berarti min 12 tambah 3 menjadi minus 9. Kita input ke dalam rumus Y plus 1 sama dengan min 9 dikalikan X min 3. Maka kita peroleh Y plus 1 sama dengan min 9X plus 27. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 9X plus Y min 26 sama dengan 0. Nah berikutnya untuk pertanyaan C, kita akan mencari besar sudutnya. Di sini kita sudah punya M1 sama dengan 7 dan M2 sama dengan minus 9. Kita input nilainya M1 7 min min 9 berarti 16 per 1 ditambah 7 dikalikan minus 9. Maka kita peroleh di sini 16 per 7 kali minus 9, ini minus 63 plus 1 berarti minus 62. Maka kita peroleh di sini 0,258. Maka untuk mencari tangan teta, untuk teta di mana hasilnya adalah 0,258, maka kita gunakan arkes tangan daripada 0,258. Di dalam kalkulator kita bisa gunakan tangan pangkat min 1 dari 0,258. Maka kita peroleh di situ hasilnya adalah 14,47 derajat. Demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!